Intro Pada saat kita melihat orang sukses di bidang manapun Sering kita berasumsi bahwa Orang-orang tersebut memiliki kepinteran Atau memiliki talenta atau kealihan yang luar biasa Tapi apakah benar bahwa kita terlahir karena dengan talenta Atau kepinteran yang dari sananya menyebabkan kita berhasil Untuk itu mari kita telusuri hasil riset dari Profesor Carol Dweck Beliau mengadakan riset kepada anak-anak di sekolah Hasil risetnya tertulis dalam buku beliau yang berjudul Mindset The New Psychology of Success Di dalam buku tersebut beliau membagi anak-anak ini Dalam dua kelompok Yaitu kelompok Fixed Mindset Dan kelompok yang kedua Growth Mindset Lantas seperti apa kriteria Growth Mindset Dan kriteria Fixed Mindset tersebut Secara garis besar Beliau menulis seperti ini Apabila kelompok yang Fixed Mindset ini Dalam menghadapi challenge atau tantangan Cenderung mereka adalah Avoid Jadi Avoider Sementara kelompok yang Growth Mindset itu Justru mereka maju menghadapi tantangannya Dan dari situ mereka selalu terus mencari jawaban Dan kelompok yang Fixed Mindset ini Pada saat menghadapi obstacles atau problem gitu Mereka cenderung gampang sekali menyerah Sementara kelompok yang Growth Mindset ini Mereka pada saat menghadapi seperti itu Obstacle Mereka persisten dalam hal ini Persisten dan mencari solusi Mencari jalan keluar Untuk menghadapi problem tersebut Kelompok yang Fixed Mindset tersebut Mereka biasanya kurang berusaha Sementara yang Growth Mindset ini Mereka terus melatih diri mereka Menghadapi segala macam tantangan Dan kelompok Fixed Mindset ini Tidak tahan terhadap kritikan Mereka pada saat dikritik atau ada feedback Mereka cenderung tutup diri Sementara kelompok yang Growth Mindset itu Pada saat ada kritikan datang ke mereka Mereka melihat itu adalah kesempatan Untuk memperbaiki kekurangan yang mereka miliki Dan menariknya lagi Kelompok yang Fixed Mindset ini Pada saat mereka lihat orang lain berhasil Mereka terintimidasi Terancam Dan biasanya kurang nyaman Dan tidak happy Yang kita kenal kalau di masyarakat Mungkin timbul iri Gitu ya Oke Kemudian yang kelompok Growth Mindset ini Mereka pada saat melihat temannya berhasil Dengan tulus Sukarela memberikan ucapan Selamat dan mereka ikut bahagia Dan itu adalah garis besar Yang digambarkan di buku beliau Yang berjudul Mindset The New Psychology of Success Kalau kita simak Hasil riset dari Prof. Carroll Kriteria yang dimiliki Kelompok anak Growth Mindset tersebut Adalah kriteria orang-orang yang sukses Di berbagai bidang Kesimpulannya Jika seseorang tidak dilahirkan Dengan kepinteran bawaan Atau keterampilan bawaan Artinya Dia tetap berpeluang Sebagai pemenang Berpeluang Berhasil Di bidang Yang dia tekunin Jadi Find out The why-nya Why Is the answer disini Dan Karena mindset Is about belief Mindset itu hanya satu keyakinan Yang dimana kita bisa merobahnya We can change our mind We can change it Kita bisa merobahnya Bahkan Para neuroscientist Telah mengkonfirmasikan Bahwa Otak kita bisa bertumbuh Berkembang Sama seperti otot-otot Di tubuh kita yang lain Yang dibutuhkan hanya Training Jadi kalau kita perhatikan di fitness center Orang-orang melakukan angkat Beban Push up Dan sebagainya Mereka melatih muscle Atau otot-otot mereka Agar otot-otot mereka menjadi kuat Dan sebenarnya Otak kita sama Intinya otak kita bisa terus belajar Terus berkembang Istilah tentang otak kita Terus bisa berkembang Bisa belajar Bertumbuh Para neuroscientist Mengatakan itu istilahnya adalah Brain plasticity Atau neuroplasticity Kalau kita sudah menemukan jawabannya Kenapa kita harus berubah Kenapa kita harus bertumbuh Tentu berikutnya Ada komitmen disini Yaitu keluar dari zona kenyamanan Kalau kita tanya Teman-teman kita yang binaragawan Atau di fitness center Kita tanya Badan mereka bisa sixpack dan sebagainya Pada awalnya Mereka juga melatih diri Itu gak gampang Harus menghadapi berbagai tantangan Dan keluar dari zona kenyamanan Tentang keluar dari comfort zone Ini apa yang dikatakan oleh Muhammad Ali Saya benci setiap menit Yang harus saya jalani untuk latihan Tetapi saya berkata Jangan berhenti sekarang Menderitalah sekarang Dan hiduplah seterusnya Sebagai seorang pemenang Apa yang dimaksud oleh Muhammad Ali tersebut Kalau kita simak Makna sesungguhnya Dari Muhammad Ali Adalah Temporary pain Kesakitan yang sifatnya sementara saja Karena dia bilang Hiduplah seterusnya Sebagai seorang pemenang Muhammad Ali sudah tidak ada di bumi ini Tapi sebagai champion Kontribusinya ke bidang olahraga dia Dan menjadi icon di bidang olahraga tinju Yaitu harga yang telah Muhammad Ali bayar Satu hal tentang belajar Khususnya Belajar apapun yang kita tanamkan ke kita punya Bawah sadar khususnya Subconsist men gitu Dan data itu kesimpan Kemana pun sampai kapan pun Persis Peribahasa Tiongkok mengatakan seperti ini Kemauan belajar Adalah harta berharga Yang akan mengikuti Terus sang empunya Kemana pun Berarti Kalau saya mendapatkan satu ilmu Atau satu skill tertentu Dimana saya telah memiliki skill Atau keterampilan Atau kemampuan tersebut Saya bawa kemanapun Oleh sebab itulah Sekelompok orang yang bijak Mereka menginvestasikan Sejumlah uangnya Bukan untuk membeli Jam tangan yang mahal Tas yang mahal Baju yang mahal Tapi mereka menginvestasikan Untuk fit the mind Dalam bentuk buku-buku Dalam bentuk seminar Training Dan program-program belajar Baik di sekolah Universitas Maupun di luar Universitas Tentang belajar Dan zona nyaman Saya bisa kutip Kisah Yang juga ada di buku saya Value Your Life Ketika induk elang Membangun sarangnya Dia memulai dengan Duri-duri Patahan ranting-ranting Batu-batu Yang tajam Dan hal-hal lain Yang kelihatannya Menjadi landasan Yang tidak Nyaman Namun kemudian Ia melapisi sarang itu Dengan lapisan wall Wall tanda kutip ya Tentu yang dimaksud disini Wall bukan wall yang ada di rumah kita Yang dimaksudnya adalah Bulu-bulu yang tebal Dari binatang yang sudah Dibunuhnya Sehingga Sarang itu menjadi empuk Dan nyaman Untuk bayi-bayi elang Yang nantinya Menetas Dari telur-telur Yang dieraminya Pada saat Elang-elang kecil itu Mencapai umur Bisa terbang Kenyamanan sarang Dan kemewahan makan gratis Yang dibawakan induknya Membuat mereka enggan Untuk pergi Itulah saat ketika Si induk elang Mulai mengacak-ngacak sarang itu Ditariknya Lapisan bulu-bulu Yang empuk Sehingga Dasar sarang Dipenuhi Batu-batu Dan ranting-ranting Yang tajam Karena sarang Menjadi semakin Tidak nyaman Bagi si elang-elang kecil Hal ini mendorong Mereka meninggalkan Rumahnya Dan beralih Ke kemerdekaan Yang lebih besar Menggepakan sayapnya Dan terbang Perasaan tidak nyaman Dapat memotivasi kita Untuk bertumbuh Dan berubah Seperti induk elang Yang memotivasi Anak-anaknya Untuk meluncur Terbang Dan bertumbuh Mengembangkan Segenap potensi mereka Rasa sakit Dan masalah Dalam hidup kita Bisa menjadi Peringatan Tuhan Untuk Mengacak Sarang kita Dan mengeluarkan kita Dari Zona Nyaman kita Wow Apakah pandemik Salah satunya Dan Bisa jadi Dalam hidup ini Selalu ada Pandemik Pandemik Versi masing-masing Tapi percayalah Pada saat Menghadapi Pandemik Pandemik Bentuk apapun Ingat Kisah elang Tersebut So Miliki Growth Mindset That's why Acara ini Saya katakan dengan Growth With Onggi Karena saya yakin Bahwa kita semua Bisa terus Bertumbuh Ayo mari Sama-sama bertumbuh Anda bertumbuh Saya bertumbuh Let's grow together Thank you for watching Bye Bye